Bersus, jam 7 malam mulai on air di ECTV, kita live dari IceBSD. Nah, malam itu ada siapa? Kita ada 3 core attraction sih sebetulnya. Ada Iwan Faust, ada Agnes Moe, dan juga ada Noan. Nah, dengan kombinasi yang bermacam-macam juga dihadiri oleh ada Afgan, ada Rosa, ada Judika, Ada Magic dari Demian, ada SID. Nah, ini sesuatu yang pembeda dari tahun sebelumnya. Jadi kita pernah melihat tahun lalu itu pernah ada satu konser buat Faust dengan SID yang luar biasa sekali. Dan SID membawa warna baru juga, Superman is Dead, ya membawa warna baru juga untuk malah punya potensi EP ke-29. Dan selain itu, tentunya semua artis Cinemark, semua artis FTV, anak hadir di malam itu. Kalau enggak nanti akan ditelponin satu-satu. Jadi kita juga mempersiapkan satu tempat, nanti khusus untuk mereka bisa duduk ke sana. Dan jadinya tayangan juga lebih berwarna dan banyak yang cakap-cakap di NTV. Nah, sebetulnya itu yang menjadi fokus utama kita untuk effort teman-teman untuk mempromosikan ulang tahun, yaitu malam puncak tadi. Dengan segala macam artisnya. Tapi kita juga punya sebuah tagline untuk tahun ini. Jadi tagline yang kita usung tahun ini adalah namanya Cinta Indonesia. Nah, apa sih Cinta Indonesia? Kok cinta-cintaan lagi sih? Kok semua nama sinetronnya cinta-cinta semua? Nah, memang benar. Jadi kita, tapi sebetulnya enggak semua sinetron cinta-cinta. Kita masih kuas dengan anak panggit. Kita masih ada sinetron orang ketiga. Anak lalu sudah dua tahun lebih. Orang ketiga masih sudah berjalan satu tahun lebih. Kita ada dua sinetron baru, baru mulai Agustus ini. Ada Cinta Anak Muda dan Cinta Karena Cinta. Nah, kita pikir makanya kok sudah ada banyak cinta-cintanya nih. Nah, kita buat tema tadi Cinta Indonesia. Nah, tapi sebetulnya bukan cuma cinta-cinta yang ada di sinetron. Tapi juga sebetulnya banyak unsur-unsur lain dalam Cinta Indonesia tersebut. Yang pertama, kita ada AFF U15 dan U18. Nah, kemarin AFF U15 sudah selesai. Indonesia jadi juara ketiga. Dan U18 ini sepertinya kita lagi menunggu hasil hari ini. Tapi ada kemungkinan kita bisa berhadapan dengan Malaysia atau Vietnam atau Australia di tanggal 17 Agustus ini. Jadi, akan menjadi suatu pertandingan yang seru sekali juga menuju ke ulang tahun CTP yang nanti tanggal 24. Jadi, di tanggal 17 Agustus ini akan ada pertandingan semifinal AFF U18. Indonesia lawan siapa? Nanti kita akan update lagi. Kita lihat malam ini. Selain itu, kita juga ada rangkaian film. Jadi, kita punya Marathon Wako. Kita ada Wiro Sableng. Dan kita juga punya Marathon Dilan. Selain itu, kita ada 4 film yang akan tayang perdana di S&P. Ada Belok Kanan Barcelona, ada Dilan 1991, ada Wiro Sableng, dan juga ada Teman Tapi Menikah. Jadi, banyak film-film. Nah, total itu ada 14 film. Nah, kita juga buat FTV. Yang spesial buat SCTV 29, dengan kaliber artis yang tentunya baik-baik juga semuanya. Ada yang goyang 29 skala Richter, nggak salah. Ada yang kira-kira seperti itu, gitu. Judulnya tentunya dengan yang luar biasa, gitu. Sayangnya, oh, itu ada Mas Banar dan Ras Jaya dari tim Acquisition yang juga membawahi tim yang memikirkan judul-judul FTV. Nanti kalau mau tanya macam-macam, juga bisa tanya macam-macam juga. Jadi, dengan semakin bertambah umur, menjadi juga bertambah mapan. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dalam 29 tahun ini, kita aplikasikan juga. Jadi, dari segi gambar, dari segi promo, desain, set nantinya, dan penggarapan gimmick dan konsep di mana puncak, itu lebih mecut. Sub indo by broth3rmax